Kolonel Infantri Jajeng Kurniawan SIPMM Dabin 1207 Pontianak, selaku dan fatgas TMMD ke-111, yang berlokasi di Desa Kuala Mungandorbe, Kejumatan Kuala Mungandorbe, Kabupaten Kuburaya, meninjau posko yang ditempati anggota fatgas TMMD. Posko tersebut sebagai tempat berkumpul, koordinasi dan sebagai pusat informasi tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan TMMD ke-111 tahun 2021 di wilayah Kodim 127 Pontianak. Dandim 1207 Pontianak, selaku dan fatgas TMMD ke-111, yang berlokasi di Desa Kuala Mungandorbe, Kejumatan Kuala Mungandorbe, Kabupaten Kuburaya, meninjau posko yang ditempati anggota fatgas TMMD. Posko tersebut sebagai pusat informasi TMMD dari guler ke-111 tahun 2021, yang berlokasi di Desa Kuala Mungandorbe, Kejumatan Kuala Mungandorbe, Kabupaten Kuburaya. Dididikannya posko itu adalah sebagai tempat berkumpul, koordinasi dan sebagai pusat informasi tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan TMMD ke-111 tahun 2021 di wilayah Kodim 1207 Pontianak. Kolonel Infantri Jajang Kurniawan SIPMM Dandim 1207 Pontianak, selaku dan satgas TMMD ke-111, di dalam posko melakukan monitoring, meninjau dan memberikan arahan data-data yang diperlukan dalam kegiatan TMMD tertempel pada sebuah sketsal. Data tersebut diantaranya peta induk wilayah sasaran di Desa Kuala Mungandorbe, lokasi TMMD, jaring komunikasi, data sasaran fisik, data personil TMMD, sumber dana TMMD, data cuaca, data pengerahan tenaga, dokumentasi, jadwal kegiatan, serta grafik pencapaian kerja atau progres. Bapak, ya, nggak usah terpengaruh saya, cuman nanti saya pikir di sini, ibu, nah, memakannya, enggak ya? Saya tidak memakannya, cuman kalau yang dua itu lagi beli snek buat di meja sama buah. Nggak apa-apa, ibu-ibu, nanti suruh diajar ke sini aja, di atas sana, sedul. Tapi kamar mandinya nggak ada ini? Saya bikin di belakang. Kolonel Infantri Jajang Kurniawan SIPMM dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak mengatakan, ini adalah wujud nyata keterbukaan, transparansi informasi dalam setiap kegiatan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik yang dilaksanakan, nantinya akan diminta laporan pertanggung jawaban ke komando atas. Begitu juga dalam kunjungan ke posko TMMD ke-111 ini dan Satgas juga membahas serta mempersiapkan rencana dan evaluasi program TMMD agar tercapai sesuai target yang telah ditentukan serta meminimalisir segala bentuk hambatan yang ada. Dan dimenuturkan, dengan kenyamanan yang diberikan, dirinya berharap anggota Satgas TMMD bisa melakukan tugasnya secara primah. Hal tersebut untuk menunjang pembangunan Jalan Rabat Beton yang menjadi sasaran fisik TMMD. Tim Liputan melaporkan.